Intro Tulisan Nasruddin Joha Putusan MK diterima dengan kebesaran jiwa Kuasa hukum TKN mengunggah kata-kata bijak Menurut Yusril Masyarakat diminta menerima putusan MK dengan kebesaran jiwa Yusril juga meminta agar tidak ada lagi pertentangan setelahnya Sementara Kubu Kostong 2 menjawab Pertanyaan wartawan dengan menyodorkan muka Menurut BW Mukanya bisa dibaca akan menerima putusan Tidak mungkin menolak Secara hukum putusan MK memang putusan final dan binding Tidak ada opsi pikir-pikir Menolak putusan Mengajukan banding, kasasi, dan lain-lain Yang suka, tidak suka, ya harus terima Memangnya konstitusi memberi opsi untuk menolak Memberi opsi untuk mengajukan upaya hukum Secara politik, publik sudah dapat mengetahui Dengan derajat kepastian seribu persen Bahwa putusan MK akan mengokohkan kemenangan untuk rezim curang Sebagaimana saya sampaikan jauh hari Sejak sebelum proses kegugatan di MK Sejak hiruk pikuk di MK Bahwa putusan pemenangan untuk mengokohkan rezim curang Sudah dipersiapkan jauh hari Bahkan sejak pilpres belum dilaksanakan Keyakinan atas adanya kecerangan yang bersifat TSM harus meliputi hingga proses di MK Tidak mungkin Kecurangan memenuhi unsur TSMB hanya berujung di KPU Karena ujung perhelatan pilpres itu hingga ke MK Pertanyaannya Apakah rakyat akan berjiwa besar Menerima putusan MK Mari kita urai Apakah rakyat memiliki jiwa besar Atau terlampau luas dadanya Dan jiwanya juga terlampau besar Kita urut sejak aksi 411, 212 hingga reuni 212 Rakyat sudah muak dengan rezim yang melindungi penista agama Rakyat sudah jengah pada rezim zalim Yang mengkriminalisasi ulama Simbol dan ajaran Islam Rakyat juga sudah bosan dengan kesulitan hidup Akibat kebijakan zalim Rezim yang menumpuk hutang Menjual aset negara Tebar tipu dan dusta Hianat pada amanah rakyat Namun rakyat tetap berjiwa besar Dan berlapang dada Meskipun ingin cepat ganti presiden Rakyat tetap memiliki kebesaran jiwa Untuk menunggu Hingga pergantian presiden Hingga pilpres Saat kampanye pilpres Rakyat juga marah Melihat proses politik yang tidak fair Keberpihakan alat dan instrumen negara Kepada rezim Penyalahgunaan wonang Persekusi kepada oposisi Dan lain-lain Rakyat tetap berjiwa besar Mau mengalah Dan tetap mengikuti proses pemilu Dan pilpres Dengan mendatangi bilik-bilik suara Saat pengumuman KPU rakyat Kembali marah Karena pengumuman itu dimajukan Di waktu malam Saat situng belum kelar Menghitung total suara Bahkan hingga pengumuman Keputusan yang menciderai Nurhani rakyat Rakyat masih berjiwa besar Membawa perkara ke forum MK Dan tidak mengadilinya Melalui mahkamah rakyat Sekarang Saat hendak putusan rakyat Diminta lagi berbesar hati Dan memiliki kebesaran jiwa Omong kosong Yang tidak memiliki kebesaran jiwa Itu pemimpin Yang memaksakan diri Meski rakyat telah Emoh padanya Yang berjiwa kerdil Itu yang terbukti curang Tapi ngotot Tetap dimenangkan Yang berpotensi Menimbulkan pertentangan Itu rezim dusta Yang menghianati Kejujuran rakyat Saya tegaskan sekali lagi Rakyat pasti menerima Putusan MK Sebab secara formil Memang putusan MK itu final Dan mengingat Mau diapakan lagi Rakyat sudah pasti Berjiwa besar Karena putusan Yang akan dibacakan Sudah beredar Materinya di tengah rakyat Rakyat sudah paham Keputusannya adalah Sejumput kekuasaan Yang mengangkangi Segudang ilmu Dan kepintaran Terima kasih telah menonton!